Halo, kali ini saya mau share satu cara kita latihan yang sangat efektif bukan hanya untuk melatih akurasi jari tetapi juga sangat efektif untuk melatih permainan melodi kita yaitu satu teknik namanya string skipping saya gak tau ini teknik atau gak ya, ini ide mungkin ya string skipping let's say kita bermain di tangga nada C nah tangga nada C itu berarti ini di fret ke delapan ya 8, 10, 12 ada gambarnya 8, 10, 12, 8, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 10, 12, 13, 10, 12, 13 nah kalau secara umum kita berarti bermainnya adalah nah ini tangga nadanya ya nah sekarang setelah dari senar 6 saya langsung lompat string skip ke senar 4 nah kemudian dari senar 5 saya langsung lompat ke senar 3 dari senar 4 saya langsung lompat ke senar 2 dan dari senar 3 saya langsung lompat ke senar 1 nah kira-kira begini 3, 4 sama juga dari sini ya nah kalau ini kita bikin untuk melodinya enak banget nih nah jadi asik ya ini memang contohnya agak sedikit cepat tetapi rekan-rekan bisa melakukan perlahan juga ya nah jadi kita bisa lebih bervariasi juga di dalam maininnya gak selalu harus 3 note 3 note tapi string skipping membantu akurasi kita di dalam bermain melodi selamat menikmati Terima kasih.